Intro Shalom Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara berbicara tentang hari esok tidak seorang pun yang tahu Betul? Itulah sebabnya kita semua tanpa terkecuali terkadang merasa was-was Takut dan juga khawatir Karena memang hari esok itu berada di luar jangkauan kita Sebab itu Salomo menasihati kita di Amsal pasal 27 ayat 1 Janganlah memuji diri karena hari esok Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu Namun sebagai anak-anak Tuhan tidak seharusnya kita khawatir akan hari esok Sebab jika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita Bahwa dia sudah berada di surga dan terus melihat kehidupan kita Dia pasti menolong kita Amin Dia menyediakan kebutuhan kita Dan dia pasti menepati janjinya bagi setiap kita Sedara Hari ini Kita diingatkan Bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita Amin Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 Di sana dikatakan Aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah Yang ada dan yang sudah ada Dan yang akan datang Yang maha kuasa Karena Tuhan Sudah datang kepada kita Dan dia sudah pergi ke surga Menyediakan tempat bagi kita Maka Saya percaya Dia akan selalu memberikan kita Perlindungan Dia akan selalu menuntun kita Mana jalan yang Berkenan kepadanya Dan mana jalan Yang patut Kita tempuh Dia akan menuntun hidup kita Kepada rencananya Dan semuanya itu Akan mendatangkan Suka cita bagi kita semua Karena Rencangan Tuhan bagi kita Adalah rencangan Damai sejahtera Rancangan Tuhan bagi setiap kita Adalah Rancangan yang Masa depan yang baik Bukan kecelakaan Bukan sakit penyakit Tetapi Masa depan Yang penuh dengan Pengharapan Tuhan 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 tidak saja Dia telah datang Dan telah mendahului kita Ke surga Tetapi Dia juga Akan menyertai Kita Seperti yang dikatakannya Dalam Matius pasal 28 Ayat 20 bagian B Dan ketahuilah Aku menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Air zaman Jadi Tidak ada Alasan untuk kita Menjadi Khawatir Takut Putus asa Hilang Pengharapan Kecewa Jika kita yakin Bahwa Tuhan telah Datang Bagi kita Dan telah pergi Ke surga Mendahului kita Dia juga Akan Selalu Menyertai Kita Sehingga Dia tidak akan Pernah Meninggalkan Membiarkan Kita Bergumul Sendiri Berjalan Sendiri Menghadapi Situasi Pandemi Sendirian Dia selalu Ada Bagi kita Oleh karena itu Saudara Mari Andalkan Tuhan Dalam segala Hal Karena Dia adalah Pemegang Kendali Kehidupan Kita Semua ini Harus Mengacu Untuk Kita Lebih Setia Lebih Beriman Lagi Kepadanya Amin Dalam Segala Hal Andalkan Tuhan Karena Dia Adalah Pemegang Kendali Kehidupan Kita Dunia Boleh Bergoncang Dan Orang Dunia Boleh Berkata Bahwa Esok Tidak Ada Harapan Tapi Bagi Kita Anak Anak Tuhan Masa Depan Itu Ada Dan Harapan Kita Tidak Akan Pernah Hilang Karena Dia Memegang Hari Esok Bagi Kita Dia Berotoritas Dia Berkuasa Di surga Dan di bumi Sedara Sebagai hamba Tuhan Istri saya Kerjanya Adalah Rumah tangga Itu Sudah Komitmen Kami Setelah Menikah Saya Putuskan Ya Untuk Dia Tidak Lagi Bekerja Dia Harus Bekerja Sebagai Ibu Rumah Tangga Karena Saya Full Timer Full Heart Melayani Tuhan Tentu Sudara Tuhan Proses Kami Tuhan Bawa Kami Kepada Kehidupan Yang Kadang-kadang Ujian Itu Harus Kami Lalui Dan Termasuk Ujian Atau Proses Soal Finansial Saya Selalu Katakan Tuhan Menguji Kesetiaan Kami Sampai Kami Tidak Bisa Membeli Susu Untuk Anak Kami Setiap Kali Dia Minta Susu Kami Memberikan Dia Teh Ya Lalu Kami Katakan Kepadanya Ini Adalah Susu Merah Karena Kan Ada Susu Putih Ada Susu Coklat Nah Ini Ada Susu Merah Sudara Ya Anak Saya Menerima Saja Itu Dengan Pikiran Dia Susu Merah Tapi Satu Waktu Dia Katakan Sudah Bosan Minum Susu Merah Minta Susu Putih Atau Susu Coklat Ya Kami Hanya Bisa Berseru Kepada Tuhan Tapi Itu Kami Lalui Ya Kami Tidak Pernah Kecewa Kami Terus Bersemangat Di Dalam Tuhan Anak Anak Yang Tuhan Percayakan Adalah Lima Anak Yang Butuh Sekolah Dan Kadang Kadang Tengah Malam Saya Harus Bangun Saya Lihat Mereka Tidur Dan Saya Hanya Berkata Begini Kepada Tuhan Saya Tidak Punya Uang Banyak Untuk Masa Depan Mereka Tuhan Tapi Saya Punya Tuhan Yang Berotoritas Masa Depan Mereka Karena Itu Sedaraku Jangan khawatir Jangan putus Harap Mungkin Di masa Pandemi Ini Sedara Berkata Saya Sudah Kehilangan Pekerjaan Sudah Kehilangan Income Tapi Saya Mau Katakan Kita Tidak Kehilangan Berkatkan Amen Haleluya Dan Ini Pesan Saya Jangan Kehilangan Iman Jangan Kehilangan Pengharapan Di Dalam Yesus Pengharapan Selalu Ada Di Dalam Yesus Dan Pengharapan Kita Tidak Mengecewakan Karena Dia Selalu Ada Bagi Kita Dia Pegang Hari Esok Bagi Kita Saya Percaya Tuhan Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Mendatangkan Kebaikan Bagi Setiap Kita Masa-masa Yang Sukar Hari-hari Ini Akan Tuhan Ubahkan Menjadi Masa-masa Yang Penuh Sukacita Amen Hari-hari Yang Penuh Berkat Bagi Kita Semua Dan Dia Akan Membuat Indah Pada Waktunya Sebab Itu Saudara Saya Katakan Tuhan Selalu Ada Bagi Kita Jangan Putus Harapan Jangan Khawatir Jangan Kecewa Tetap Bersemangat Di Dalam Tuhan Jangan Kehilangan Semangat Jangan Kehilangan Pengharapan Jangan Kehilangan Iman Amat Terlebih Jangan Kehilangan Tuhan Amen Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Tuhan Engkau Selalu Ada Bagi Kami Di Masa Pandemi Di Masa Masa Yang Sukar Ada Banyak Orang Takut Ada Banyak Orang Kecewa Ada Banyak Orang Kehilangan Pengharapan Ada Banyak Orang Khawatir Tetapi Sebagai Anak Anak Tuhan Kami Tidak Akan Pernah Khawatir Kami Tidak Akan Hidup Dalam Ketakutan Sebab Engkau Tidak Memberikan Roh Ketakutan Kepada Kami Kami Tetap Bersemangat Karena Kami Percaya Engkau Pegang Hari Esok Bagi Kami Dan Masa Depan Ada Bagi Kami Semua Berkati Berkati Seluruh Sahabat Galilea Dimanapun Mereka Berada Berkati Kesehatan Mereka Berkati Rumah Tangga Mereka Berkati Finansial Mereka Biarlah Di Masa-masa Yang Sukar Ini Kami Diberkati Bahkan Tuhan Ubahkan Hari-hari Yang Sukar Menjadi Hari-hari Berkat Bagi Kami Semua Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin